Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik Video kali ini kami akan mereview atau memperlihatkan bagian dalam ruangan yaitu tentang rumah cukru dan rumah limasan masih desain pesanan dari ibu women yang bertalamat di Villa Nusa Indah 3 Gunung Putri Bogor yang rencana rumah tersebut tidak mau dibangun di kebun bunga meratinya yang berlokasi di air terjun Curugmahrom dan Lepi Kansah yaitu dekat Waduk Jatiluhur, Kecamatan Sukasari Purwakarta dan video kali ini kami akan memperlihatkan bagian-bagian dalam ruangan, kalau video yang kemarin atau video sebelumnya itu menunjukkan proses pembangunan dari nol hingga akhir sekarang kita akan tunjukkan kondisi di dalam rumah tersebut bagi anda yang ingin memesan desain rumah kepada kami silahkan hubungi kami di nomor yang tertera di layar monitor atau bisa cek juga nomor yang kami tulis di laman deskripsi untuk pemesanan gambar itu bisa berbentuk video seperti di youtube ini atau bisa juga berbentuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dan 3 dimensi langsung saja kita tonton video selengkapnya rumah juglu bisa difungsikan sebagai apa saja bisa digunakan untuk tempat tinggal bisa juga digunakan sebagai pendopo atau ruang terbuka namun kebanyakan di wilayah Pulau Jawa rumah juglu biasanya difungsikan sebagai pendopo yang memiliki ruang cukup luas dan biasanya hanya dikasih dinding keliling atau kalau enggak dikasih pagar keliling sehingga di dalam ruang itu terbuka tidak ada sekat-sekat kamarnya namun perkembangannya sering juga rumah juglu difungsikan sebagai tempat tinggal yang dibagi menjadi beberapa kamar untuk rumah juglu kali ini yang utamanya adalah 17 cm dengan tumpang sari jumlahnya ada 4 sementara untuk rumah limasan rumah limasan difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal yang terdapat beberapa kamar ada kamar mandi juga dan disini dibuat menjadi 2 kamar yang ada jendelanya sehingga nanti di dalam ruang akan terlihat terang untuk papan kayu menggunakan papan yang panjang-panjang dengan posisi membucur ke atas dan ukuran disini yang digunakan adalah menggunakan material yang material papan menggunakan material papan dengan panjang 2,5 meter namun nanti ada beberapa bagian yang harus dipotong karena menyesuaikan dengan kerangka kepiuk ini yang kamar nomor 2 yang tadi adalah kamar nomor 1 dengan ukuran yang hampir sama tapi lebih luas yang nomor 2 ini untuk ukuran detailnya bisa anda cek lagi di video sebelumnya yaitu tentang proses pembangunan untuk kerangkanya kerangka kepiuk itu menyesuaikan dengan bahan yang ada atau misalkan mau dibuat sesuai apa itu selera atau sesuai bagusnya seperti apa juga bisa tapi kalau disini ini dibuat standar saja jadi misalkan itu kerangkanya itu bagian pintu itu tingginya 2 meter terus kerangka lainnya juga ketinggiannya sama mengikuti ketinggian tinggi pintu yang depan tadi jadi nanti kalau dilihat itu kesannya itu kerangkanya itu sejajar satu garis ini untuk kamar mandinya kamar mandi tidak cukup luas cuma 1,5 x 1,5 kalau tidak salah terus di di samping kamar mandi ini adalah dapur dapur sampai ujung sana jadi ada cendilanya juga tinggal kasih kompor kasih kulkas dan lain sebagainya dan ini untuk bagian pendokonya jadi disini sangat cocok sangat bagus untuk tempat berkumpul atau tempat untuk melihat pemandangan karena pendok ini dibuat terbuka tidak ada dindingnya sehingga pemandangan kita bisa lepas atapnya juga bisa kita lihat misalkan cuklu itu membaliki ketinggian yang berbeda dengan ketinggian limasan kepinggian kepinggian ketinggian untuk pinggir itu mungkin sekitar 2 meter 2 meter 30 kemudian untuk yang tengah itu sekitar 3 meteran kemudian kemudian Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.